Ada, ada, Bu. Nah, iya, oke, itu. Ya, biar tidak susah, lanjut aja lah nanti rekamannya, biar nggak susah. Sekarang dicoba share screen PowerPoint-nya, Bu Barokah. Iya. Boleh saya arahkan, biar lebih mudah? Iya. Oke, sekarang Ibu buka dulu filenya, share screen langsung, enable editingnya matikan dulu, Mas. Itu dibantu sama anak, ya? Iya. Enable editingnya matikan dulu, sekarang lihat di poin paling bawah, sudut kanan, itu ada tulisan 79%. Nah, mangkok kaki satunya diklik aja. Oke. Iya, dicoba dienter satu kali. Dienter satu kali, Ibu. Iya, satu kali. Oh, dijalankan, iya, satu kali lagi. Oke. Di stop share, waktu tayang PowerPoint ini adalah 10 menit, sesuai nanti waktu yang diberikan oleh ketua sidang, manfaatkan sebaik mungkin. Jika sudah selesai, Ibu silakan stop share di tengah atas warna merah. Oh, stop share, siap. Stop share di tengah atas warna merah, Ibu. Iya. Iya, sekarang di stop share dulu, biar sidangnya dibuka. Ibu sekretaris, apakah sudah lengkap semua tim pengujinya? Ibu sekre, apakah tim pengujinya sudah lengkap semua? Alhamdulillah sudah lengkap semuanya, Bu Ira. Baik, silakan kalau begitu ketua sidang, rekamannya tidak dimatikan, lanjutkan saja ketua sidang ya. Baik, semoga lanjut, Ibu Barokah. Semoga sukses. Bisa kita mulai ya, Ibu Sekre. Alhamdulillah bisa, Prof. Pada Bapak. Ibu tim penguji, Ibu Prof. Prof. Sinita, Bapak. Prof. Kemas ya. Silakan, Prof. Silakan. Dan promotor, Prof. Satip. Promotornya satu lagi. Ibu Pitri ya. Ya, Ibu Nur Aida Pitri Habi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kita hormati dan muliakan, serta amat terpelajar para tim penguji sidang ujian proposal disertasi Saudara Al-Barokah. Ya, dalam hal ini bertindak sebagai ketua sidang, saya sendiri, Prof. Dr. Raja Ahmad Sukri, SSMAG. Dengan sekretari sidang, Ibu Dr. Hajah Rabiatul Adawiyah, MHI. Yang kita hormati dan muliakan, serta amat terpelajar. Sebagai promotor, Bapak Prof. Dr. Haji Mukhtar MPD dengan co-promotor Ibu Dr. Nuraida Pitri Habi, MHG. Yang kita hormati dan muliakan, serta amat terpelajar. Penguji utama kita. Ibu Prof. Dr. Riznita MPD dengan penguji kedua, Bapak Dr. Haji Kemat Simron Rosadi MPD. Yang kita hormati, staf pengelola ujian dan host. Terutama yang berbahagia, Saudara Al-Barokah yang sudah sampai ke tahap ujian proposal disertasi. Untuk resminya, mari kita buka sidang ujian proposal ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kepada Saudara Al-Barokah untuk bisa menyampaikan inti dari proposal Saudara. Terutama bisa menjelaskan maksud judul. Terus apa masalah inti penelitian disertasi ini. Kenapa itu penting diteliti. Terus pendekatan dan metode yang digunakan untuk menyelesaikannya. Untuk itu waktu kita berikan lebih kurang 7 sampai 10 menit. Dipersilakan. Alhamdulillah. Terima kasih Prof atas waktu yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wasyukurullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ahmad Syukri sebagai ketua sidang, selaku ketua sidang pada pagi hari ini. Yang kami muliakan, yang kami hormati Prof. Riznita, juga Bapak Dr. Haji Gemas Imran Roshadi, selaku penguji pada sidang kami. Yang kami hormati, yang kami muliakan Profesor Dr. Mustar Latif, juga kepada Ibu Dr. Nuraida Fitrihadi sebagai promotor kami. Juga semua peserta sidang pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Sebelumnya, kami mohon izin, mohon doa restu. Semoga kami bisa menyampaikan presentasi kami dengan baik dihadapan para guru besar yang hebat, yang luar biasa. Alhamdulillah. Langsung saja. Proposal disertasi kami. Mohon izin, Pak. Biar slide-nya besar. Alhamdulillah. Mohon izin, Bapak-Ibu yang kami muliakan. Proposal disertasi kami, yakni berjudul Responsibilitas Nyai Pesantren dalam mengembangkan aspirasi perempuan profesional di Pondok Pesantren, Kholap Provinsi Jambi. Latar belakang dari masalah ini, yakni dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat, ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Artinya, laki-laki dan perempuan punya potensi yang sama untuk mendapatkan predikat hamba terbaik di sisi Allah, yakni dengan melihat ketakwaannya, bukan melihat jenis kelaminnya. Kemudian, perempuan, dalam hal ini sebagai, diistilahkan sebagai Al-Umadrasatulullah, perempuan adalah madrasah atau sekolah pertama bagi anaknya. Jika engkau persiapkan ia dengan baik, maka sama halnya engkau mempersiapkan bangsa yang baik. Artinya, perempuan memiliki potensi yang sangat besar untuk melahirkan generasi yang bisa membangun suatu bangsa. Kemudian, realita di lapangan, di dalam setiap fasenya, perempuan itu memiliki tantangan tersendiri, di dalam menyuarakan aspirasinya sebagai seorang insan untuk melahirkan generasi yang hebat. Salah satunya, pada masa prioritas setelah Rasulullah SAW wafat, sebenarnya perempuan sudah mendapatkan tempat untuk aktif, untuk dihadapan publik, dalam kapasitasnya sebagai hakim, atau sebagai, apa namanya, intelektual. Tetapi, ada juga kendalanya, yakni, pemahaman yang berbeda, di dalam memahami hukum, tentang laki-laki dan perempuan, itu juga menjadi tantangan tersendiri, bagi seorang perumat saat itu. Untuk selanjutnya, juga, perempuan di dalam bidang akademik, masih mendapatkan, kurangnya sportifitas, atau support, atau dukungan dari orang-orang sekitar, sehingga, seorang saintis, Catherine Yotis itu, apa namanya, kemudian membuat sebuah, membuat sebuah organisasi yang, untuk mendukung keberadaan perempuan, di dalam akademisi. Nah, bagaimana pesantren melihat itu, di dalam penelitian, di tiga negara, Malaysia, Brunei, dan Darussalam, pesantren menjadi wadah yang penting, untuk, memberikan pendidikan agama, dan keterampilan, juga pengetahuan, bagi perempuan, walaupun, bagi perempuan, untuk aktif, menyurahkan aspirasinya, di, di masyarakat. walaupun, pada relitanya, masih terdapat, menurut, menurut, menurut hasil dari, hasil dari penelitian kami, dengan FKPP Provinsi Jambi, dari 430 pondok pesantren, hanya sembilan, pondok pesantren, yang dipimpin oleh, seorang perempuan. Kemudian, observasi awal, di, tiga pondok pesantren, dari sembilan pondok pesantren, yang dipimpin oleh perempuan, ditemukan bahwa, satu, perempuan pesantren, itu, khususnya, para santri putri, di, dalam, dalam satu lingkaran, yang mereka kurang mendapatkan dukungan, untuk, menyuar, untuk, apa namanya, untuk, mencapai cita-cita, dan ambisinya. Terus, yang kedua, persepsi yang berbeda, tentang, kesetaraan gender, dari nyai pesantren, dari pimpinan pesantren, itu juga, kemudian, apa, kami temukan di sana. Artinya, ada, nyai pesantren, atau pimpinan pesantren, yang memang, beranggapan bahwa, kesetaraan gender itu, sesuatu yang liberal, sesuatu yang melebihi, melebihi batas agama. Tetapi, juga ada yang mengatakan bahwa, kesetaraan gender itu, sesuatu yang, yang harus, kita perjuangkan, yang harus kita, apa namanya, harus kita, ya, ya, perjuangkan untuk, bahwa, semua laki-laki dan perempuan, punya hak yang sama, di hadapan Tuhan. Kemudian, ada, yang ketiga adalah, persepsi dari perempuan itu sendiri, yang kami temukan, bahwa, perempuan itu, sebagai ibu rumah tangga, maka dia, otomatis, harus, memikirkan seluruh kebutuhan, rumah tangganya, mulai dari pekerjaan, dan yang lain sebagainya, pekerjaan rumah tangganya, ini sangat menjiwai perempuan, sehingga, apa namanya, otomatis perempuan akan seperti itu, walaupun sebenarnya, di antara mereka, banyak juga yang, kemudian, ikut, ikut, mencari nafkah, membantu ekonomi keluarga, tetapi, tidak demikian dengan laki-laki. Ini tiga, yang kami temukan di lapangan. Kemudian, rumusan masalah, pada penelitian ini, mengapa, aspirasi perempuan profesional belum mampu mengembangkan responsibilitas Nyai Pesantren di Pondok Pesantren, Kholap Profesi Jambi, yang kedua, bagaimana responsibilitas Nyai Pesantren di Pondok Pesantren, Kholafia, yang ketiga, bagaimana aspirasi perempuan profesional di Pondok Pesantren, Kholafia, yang keempat, bagaimana aspirasi perempuan profesional dalam mengembangkan responsibilitas Nyai Pesantren. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama, untuk memahami mengapa aspirasi perempuan profesional belum mampu mengembangkan responsibilitasnya di pesantren. Kemudian yang kedua, untuk menganalisis secara mendalam responsibilitasnya di pesantren di pondok pesantren Holofiah Jambi. Yang ketiga, untuk mensintesis sejauh mana aspirasi perempuan profesional di pondok pesantren Provinsi Jambi. Kemudian yang keempat, untuk mengevaluasi hasil dari aspirasi perempuan profesional dalam mengembangkan responsibilitasnya di pesantren. Lendasan teori dari penelitian ini, yakni penelitian dari Karen dan Longman DKK yang menyajikan beliau ini meneliti 16 perempuan yang menjadi pemimpin di universitas atau perguruan tinggi berbasis agama di Amerika Serikat dari 16 perempuan yang diteliti adalah kepemimpinan dan aspirasi mereka. Kemudian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal-hal yang ada di suatu institusi tadi memberikan kontribusi pada pandangan perempuan, apakah dia akan menyuruh menyuarakan aspirasinya atau dia akan menarik diri untuk tidak menyuarakan aspirasinya. Sebagaimana yang tertera di dalam gambar, itu ada hal-hal yang mempengaruhi atau yang mendorong perempuan untuk menyuruhkan aspirasinya atau tidak, ada alumna atau alumni ya, alumni institusi tadi, kemudian ada geografi, ada family legacy, kemudian yang kami ambil, yang menjadi judul dari penelitian ini adalah responsibility dan kaitannya dengan professional aspiration. Nah kemudian aspirasi perempuan profesional itu pengertiannya sebagai berikut, yakni menurut Harlock bahwa aspirasi itu keinginan atau sesuatu yang lebih tinggi, keinginan atau sesuatu yang lebih tinggi dengan kemajuan sebagai tujuannya. Nah aspirasi ini menekankan keinginan seorang untuk lebih maju, melebihi status yang diperoleh saat ini. Kemudian perempuan diidentifikasikan atau didirifisikan sebagai wanita sejati yang bekerja secara profesional, nah kebanyakan bekerja ini secara kolaborasi dan kerja sama tim dan melakukan hal penting di tempat kerja. Kemudian profesional, yakni orang yang memiliki tiga hal, yakni pengetahuan, skill atau ketampilan dan attitude dan diakui oleh masyarakat. Nah sintesis dari aspirasi promosional adalah harapan yang menemukan ambisi, berpikir positif. Ini dari definisi yang kami ambil, yang ada di proposal, yang kami tampilkan hanya sebagian saja. Dapat bekerja secara kolaborasi karena pemahaman akan kesetaraan gendernya, kemudian menjadi penyangga rumah tangga, berpendidikan dan memiliki keahlian yang diakui oleh masyarakat. Kemudian indikatornya adalah ada lima, yakni satu pencapaian akademik dan karir yang disebut dengan harapan dan ambisi, kemudian keterampilan dan kompetensi, bisa berpikir positif, keseimbangan diri dan kehidupan kerja, menjadi penyangga rumah tangga, salah satunya jaringan dan dukungan atau kesetaraan gender, dan yang kelima adalah persepsi dan kepercayaan diri. Kemudian responsibilitas nyai pesantren. Mohon maaf. Responsibilitas nyai pesantren. Responsibilitas adalah kemampuan untuk mengukur dan mengidentifikasi konsekuensi dari tindakan tertentu yang dilakukan dalam kesadaran penuh dan kebebasan. Artinya, seorang nyai pesantren yang punya responsibilitas berarti dia memiliki ini, kemampuan untuk mengukur dan mengidentifikasi konsekuensi dari tindakan tertentu yang dilakukan dalam keadaan sadar. Kemudian nyai pesantren adalah merupakan tokoh sentral di pondok pesantren yang memiliki peran substansional dalam mensosialisasikan konsep dan ajaran agama di pesantren. Akhirnya, responsibilitas nyai pesantren adalah tanggap akan keadaan atau kepakaan terhadap serta antisipasi dini atas suatu tindakan dengan kesadaran terhadap perubahan. Kesadaran terhadap perubahan dan jalan pemikiran yang terbuka sekaligus mengenali kebutuhan masyarakat sebagai tokoh sentral di pondok pesantren. Indikator dari responsibilitas nyai pesantren ada lima. Yang pertama, pengembangan kemampuan dan keterampilan, yakni kesadaran terhadap perubahan. Yang kedua, pembinaan dan mentoring atau antisipasi dini. Kemudian yang ketiga, peningkatan kesadaran dan advokasi atau tanggap akan keadaan. Yang keempat, pengembangan program dan kegiatan mengenali kebutuhan masyarakatnya, pengukuran dan evaluasi yang terakhir. Ini berpikir secara terbuka. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini dari empat disertasi dan empat jurnal, kami ambil dua. Yang pertama, disertasi Laylatul Ustria tentang kepemimpinan perempuan dalam mengembangkan pesantren. Setelah dikasus, di pondok pesantren Mukhtar Syafa'at dan pesantren Mamukli Huda Banyuwangi. Hasil penelitiannya, kepemimpinan nyai berdasarkan temuan penelitian ada kesamaan prinsip kepemimpinan ditawarkan oleh Deborah. Deborah adalah salah satu tokoh feminis, maksudnya tokoh kesetaraan gender yang berbicara tentang gender di salah satu universitas di Amerika Serikat. Nah, kesamaan, apa namanya, yang membedakan dari itu adalah spiritual nyai pesantren. Spiritual nyai pesantren ternyata mampu memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap pengembangan pesantren. Persamaannya dengan penelitian yang kami ajukan adalah dengan yang dikaji oleh peneliti, yakni pondok pesantren yang langsung dipimpin oleh nyai pesantren. Artinya, aspirasi perempuan itu nanti akan berujung dengan kepemimpinan. Salah satunya, maksudnya kepemimpinan itu bentuk lain dari aspirasi perempuan profesional. Kemudian perbedaannya, penelitian terhadap pada tema yang lebih spesifik. Artinya, yang penelitian yang kami ajukan adalah responsibilitas nyai pesantren itu lebih spesifik dari kepemimpinan perempuan dalam mengembangkan pesantren. Dan jenis penelitian yang kami, yang jenis penelitian pendekatan penelitiannya, yakni penelitian etnografi. Kalau yang Laylatul Ustriah penelitian penelitian fenomenologi. Kemudian kedua, Jurnal Nurul Azizah, tentang perempuan pemenang pemilu kada study perspektif gender dan meluruhnya budaya patriarki di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitiannya, memahami proses politik kebenunan sebagai agenda politik kesetaraan gender. Kemudian persamaannya, memiliki pandangan yang sama pada proses sosialnya dan publik. Kemudian fokusnya pada kesetaraan gender. Perbedaannya, yang tadi adalah terletak pada fokus pada ranah politik dan wilayah peran perempuannya. Kalau kami fokus pada responsibilitas terhadap perempuan proporsionalnya. Yang selanjutnya, metode penelitian dalam penelitian ini, yakni metode penelitian pendekatan kualitatif dengan teknik atau jenis yang dipilih adalah etnografi. Kemudian situasi penelitian, Masya Allah, situasi penelitian di pondok kesantren Kolaf di wilayah utara, tengah, dan selatan Provinsi Jambi, yakni pondok kesantren Nurul Iman Mestong Morabulian, kemudian pondok kesantren Umul Masakin Batanghari, dan pondok kesantren Darussalam Kabupaten Tebu. Subjek penelitiannya, yakni nyai pimpinan pondok kesantren, kemudian ada pengurus yayasan, buruh, santri, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data, yakni wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, kemudian teknik analisis datanya, menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang salah satunya adalah kondensasi data. Kemudian uji kapsan data, ada credibility, transferability, dependability, confirmability, dan tringwalasi. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan, kami mohon bimbingan dari profesor, dan guru besar yang ada di sini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi penyampaian, apa salah disertasi ya. Ya, tapi saya mau konfirmasi ini, tentang fokus penelitian. Ya, sesungguhnya yang menjadi fokus penelitian Ibu Barokah itu yang mana? Ya, dari judul itu. Terkunci, suaranya terkunci. Ya, fokus penelitian pada aspirasi perempuan profesional di Pondok Pesantren, kalau Provinsi Jambi, karena itu menjadi rumah masalahnya, rumah masalah dari tema yang ada di proposal disertasi ini, Prof. Ya, apa persoalan manajemennya di situ? Karena bidang studi Ibu, berkaitan dengan manajemen ini? Kaitannya dengan manajemen adalah bahwa Pesantren itu merupakan salah satu dari pendidikan, model pendidikan yang ada di Indonesia, bahkan menjadi model tertua yang ada di Indonesia. Nah, di dalam Pesantren, yang rumah besar ini, itu punya, ada pemimpin, ada pemimpin, ada pemimpinnya. Nah, pemimpin Pesantren ini biasanya menjadi tokoh sentral, tokoh panutan, tidak hanya di dalam Pesantrennya, tetapi juga di luar Pesantrennya, di lingkungan masyarakatnya, di lingkungan masyarakatnya. Artinya, ketika seorang nyai, atau ketika seorang perempuan menjadi seorang pemimpin, kemudian disebut dengan nyai Pesantren, maka dia punya peluang yang sangat besar untuk bisa mendampingi, memberikan edukasi tentang bagaimana perempuan harus menyuarakan aspirasinya. Karena, ya, siap, Prof. Ya, coba. Yang dipersoalkan adalah aspirasi perempuan profesional di pondok itu. Siap, Prof. Berkaitan dengan pengelolaannya. Ya, di pondok Pesantren, juga lingkungan sekitarnya. Artinya dia, karena lingkungan sekitar juga menjadi bagian dan tanggung jawab Pesantren. Siap. Ya, ini pemikiran kiainya atau fenomenanya yang mau dilihat? Pemikiran nyainya atau fenomena di pondok Pesantren dan sekitarnya itu? Pemikiran nyai juga pemikiran, apa namanya, peran nyai, pemikiran nyai juga pemikiran dari yang ada di pondok Pesantren, khususnya perempuan? Ya, artinya aspirasi perempuan profesional itu tidak mendapatkan tempat ya di pondok Pesantren itu. Kalau hasil dari penurusan kami, fenomena pertamanya, fenomena pertamanya, iya, Prof. artinya, masih kurang tempat, masih kurang dukungan. Ya. Jadi, yang dipersoalkan adalah itu kesalahannya, ya? Aspirasi perempuan profesionalnya, Prof. Ya. Seharusnya kan aspirasinya disalurkan. Tapi ternyata di pondok Pesantren itu tidak tersalurkan, ya? Ya, ada, ada kurang-kurang. yang tetapi tidak mutlak kesalahan dari Nyai Pesantren, ya, Prof. Nah, cuma yang saya persoalkan adalah pertanyaan pokoknya. Apakah, ya, coba pertanyaan pokoknya, Pak. pertanyaan pokoknya adalah yang berbeda dari indikator yang ada di yang ada di landasan teori Prof. Artinya, perempuan profesional itu harusnya dia harusnya dia percaya diri, harusnya dia kesetaraan gender, harusnya dia diakui oleh masyarakat, harusnya dia apa namanya, punya apa ya, punya skill, punya pengetahuan, keterampilan, gitu. Berarti yang diteliti adalah selain dari indikator, yang keluar dari indikator itu. Ya. Siap. Cuma, saya ada pertanyaan nomor satu itu, mengapa aspirasi perempuan profesional belum mampu mengembangkan responsibilitas Nyai? Nah, ini kan apakah yang aspirasi itu yang mempengaruhi Nyai atau Nyai itu yang mempengaruhi profesionalitas. Baik, ini akan didalami lebih jauh oleh para tim penguji, ya. Siap, Prof. Baik, selanjutnya penguji kita sudah siap untuk menguji Ibu Al-Barakah. Selanjutnya kita persilahkan kepada Ibu Prof. Wisnita. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan sidang yang sama-sama kita Bapak Profesor Doktor Haji Ahmad Syukri SSMAG Promotor Bapak Prof. Mohtar MPD dan Kopromotor Ibu Dr. Nuraida Fitri Habi dan penguji kedua Bapak Dr. Haji Kemas Imran Rosadi serta Ibu Sekretaris. Bu Al-Barakah bisa di-stop share dulu, Bu? Iya, mohon izin. Mohon maaf. Di-stop share. Siap. Pipit ini? Iya. Oh, iya. Iya. Siap. Saya tuh biar jelas melihat wajah Ibu kan, ya. Iya. Oh, disini. Pertama saya nyampaikan selamat kepada Ibu sudah masuk pada tahap ini. Ibu tenang-tenang saja. Iya. Iya, memang, tapi itu bahasanya penguji itu seperti itu, Bu. Tenang-tenang saja. Nggak usah. Tapi yang diuji itu tetap pasti agrogi, cemas, gitu ya. Kami udah kami juga seperti itu. Tapi kami wajib menyampaikan harus menenangkan. Menenangkan mahasiswanya. Jangan cemas, jangan takut, gitu. Supaya proses ujiannya lancar, ya. Jadi kalau sudah mendaftar itu berarti sudah siap diuji, gitu ya. Iya, Prof. Ya, selamat. Alhamdulillah. Sudah masuk ke tahap ini. Sudah masuk seminar proposal. Jadi kalau sudah dibuka pintunya ini, kalau istilah prok muhtar itu sekali layar terkembang. Pantang untuk... Apa, Bu? Pantang untuk surut, ya, Prof. Harus-terus. Udah usah mengundur. Jadi hadapilah. Apalagi tadi sudah dimulai dari ketua sidang, kan, ya. Siap. Ibu, tenang-tenang saja. Tenangkan dirinya. Jika dapat dijawab, silakan dikonfirmasi. Jika rasanya ragu dan apa, boleh. Tidak apa-apa. Ujian kita seminar proposal ini, kan, tujuannya memberikan arahan. Walaupun sebenarnya sudah diarahkan, sih, oleh tim promotor. tetapi kita juga menguatkan untuk supaya arahannya itu lebih jelas, ya. Siap. Oke. Kalau di dalam kualitatif ini, sebenarnya judul itu kan tidak menjadi ukuran utama, ya kan. Jadi ibu, di judul ini sudah ada judul. Tapi kalau ternyata di dalam ibu mempresentasikan dan menulisnya, ternyata kok judulnya tidak mengarah, isinya tidak mengarah ke judul, ya. Nanti kan bisa kita luruskan. Gitu, ya. Oke, lah. Sekarang, kalau kita merujuk kepada judul ini, saya juga dengan ketua sidang tadi, apa sih sebenarnya yang menjadi fokus penelitian itu? Tadi kan sudah ibu jawab. Ibu jawab itu sebenarnya aspirasi perempuan profesional. Nah, paradigma kita kualitatif dan kuantitatif itu kan berbeda. Itu yang paling pertama yang harus diketahui. Kalau kita dikuantitatif, maka memang variable kerja kita itu ada di posisi, jika ini kuantitatif, maka di posisi aspirasi perempuan profesional itu, itulah sebagai variable kerjanya. Tapi kalau dalam kualitatif kan tidak. Dia itu ada tema utama. Itulah yang menjadi permasalahan yang kita telusul yang ibu kaji. Kan begitu? Apakah aspirasi perempuan profesional ini menjadi tema utama ibu? Setiap ibu ibu prof, ya, menjadi aspirasi ini adalah temanya. Kaitannya nanti dengan nyai pesantren. Tema utama. Iya, memang tema. Iya. Oh, tema utama. Berarti kalau begitu responsibilitas nyai itu bagaimana? Sebagai tema apa dia? Dia sebagai tema yang yang menggerakkan. Jadi, yang mempengaruhi. Artinya, responsibilitas nyai pesantren dalam mengembangkan aspirasi. Responsibilitas nyainya, kalau begitu, lihat di judul. Dalam mengembangkan aspirasi. berarti yang menjadi sentralnya ada di responsibilitasnya. Bukan begitu? Kalau ibu katakan bahwa permasalahan pokoknya ada di aspirasi perempuan profesional, belum masuk ke dalam rumpun manajemen pendidikan Islam. ini masuk ke dalam apa ya? Penelitian gender jadinya ya. Penelitian gender ini kan masuk ke rumpun apa? Prof. Sukri. Nah, jadi itu ibu fokus ilmu sosial. Ibu fokus, tenang, dibaca kembali. Jadi sebelum menjawab, nggak usah, ibu jawab aja sesuai apa yang ibu tulis ini. Oke, jadi sekali lagi saya tanya ulang, benarkah aspirasi perempuan profesional sebagai fokus utamanya? ibu alborokah ini lucu ya. Ibu bekerja di mana? Saya bekerja di Pondok Kesantaran, ibu. Oke, berarti ini kan sudah rungnya ibu ini. Sudah jiwanya ibu sebenarnya ibu. Sudah jiwanya ibu ingin merefleksikan dalam tulisan. Jangan-jangan ini curhatan ibu nih dalam tulisan ini. Prof. Masya Allah. Oke. Apa sih makna responsibility itu atau responsibilitas itu? Responsibilitas itu dari ada yang mengatakan dia adalah tanggung jawab. Jadi tanggung jawab. jangan ada yang mengatakan. Iya. Iso mengatakan dia bertanggung jawab. Kemudian dari yang tadi disampaikan responsibility. Responsibility. Berarti tanggung jawab. Jawab. Tanggung jawab. Nyai pesantren. Ini sudah jelas banget nih ibu. Tanggung jawab nyai pesantren. Iya. Jadi kalau tadi permasalahannya disampaikan bahwa aspirasi perempuan di pondok pesantren itu tidak bisa tersalurkan. Tidak bisa terungkapkan dengan baik. Tidak bisa disampaikan dengan baik. Mereka tidak punya tempat. Saya rasa itu ya begitulah kalau perempuan di pondok pesantren kan ya. Iya. Iya gak? Siap. Memang begitulah ajarannya kan. Iya. Iya gak? Jadi kalau begitu ini masalahnya di mana ya? Kalau dia memang belum optimal ya memang begitu adanya di pesantren kan. Bener gak bu? Betul. Tetapi mohon izin Prof artinya nyai pesantren sebagai pemimpin perempuan itu juga ada upaya-upaya untuk memberikan pemahaman apalagi pemahaman kepada para santri juga perempuan pesantren untuk tidak begitu. Artinya tidak semua nyai pesantren punya pemahaman tentang bahwa gender itu sesuatu yang kebebalasan atau sesuatu yang liberal. Tetapi juga ada nyai pesantren yang berpandangan luas yang berpendapat bahwa kesetaraan gender bagi perempuan atau aspirasi bagi perempuan itu layak untuk diperjuangkan. Begitu Prof. Nah sekarang Ibu mau meneliti yang mana? Meliti keduanya. Kalau sudah mendapatkan wilayah ini apakah di sana memang sudah muncul itu? Jadi kalau dia belum ya wajar saja Ibu mendapatkan data awal mereka masih segan mereka masih tidak mendapatkan tempat nah justru nah justru kalau saya berpendapat Ibu jika ini yang akan dikaji betul-betul cari tempat yang seperti Ibu katakan tadi bahwa memang ada nyai di pondok pesantren itu dia sudah bisa dan dia paham tentang hakikatnya dari gender itu seperti apa. Gitu loh. Tapi kalau di dalam tiga pilihan pondok pesantren ini belum menerapkan itu jangan Bu Ibu nanti ini hasil penelitiannya akan melemah Ibu tidak akan mendapatkan responsibilitas ini Ibu tidak akan mendapatkan bagaimana aspirasi perempuan yang profesional itu bisa dapat tersalurkan dengan baik mereka punya dapat dapat tempat dengan baik begitu itu saran saya ya ya ingat ya kita pengujian dalam proposal asalkan itu kita memberikan saran pendapat sebetulnya mau nanti dipertimbangkan boleh diterima boleh tidak konsultasi kembali kepada tim promotor boleh silakan saja nah kenapa itu menjadi pertanyaan juga saya juga setuju dengan Pak Dipimpinan Sida dari hasil data awal sudah jelas itu responsibilitasnya pesantren ini sebagai tema utama tetapi kenapa menjadi aspirasi perempuan profesional ini yang melanggarkan responsabilitas ini bolak-balik gitu loh inconsistent ya oke itu lihatlah di hasil observasi yang pertama itu saya ini bukan berarti meniru dari prop sukri ya tapi kita studi tiru itu penting juga ya selagi itu positif tapi ini memang sudah saya tandai itu saya lipit gitu kan nah sekarang yang akan ibu lihat itu kan hanya nyai pesantren saja kan nyai pesantren itu yang mana bu pimpinannya nyai yang ada pesantren yang memimpin begitu ya atau istrinya Kiai atau istrinya istrinya Kiai terkata kan dia bagian dapur dia itu mengontrol untuk bagian dapur atau begitu ya gitu ya bu ya artinya kan ini nyai nyainya ya nyai pesantren yang dia memang diberikan tanggung jawab sebagai apa sebagai apa begitu kan ya betul prof kalau begitu kalau begitu santri apakah menjadi objek penelitian juga menjadi subjek penelitian ibu santri iya prof santri juga menjadi objek penelitian karena dia kan punya yang punya yang dipengaruhi oleh responsibilitas nyainya hal yang dipengaruhi oleh responsibilitas nyainya artinya enggak ibu kan cuma mau melihat responsibilitas nyai santren ya siap santri sebagai apa posisinya santri sebagai orang yang yang diimbasi artinya bukan dia dong yang dia jadikan sebagai informennya hanya salah satu saja bro kalau informan utamanya adalah nyai pesantrennya iya itu yang saya maksud makanya ditelitikan hanya nyai pesantren kalau kita ingin menggali informasi bagaimana figur nyai pesantren oh boleh nanya ke santri boleh itu boleh tapi yang menjadi subjek penelitian atau informen utama kita itu adalah nyai yang ada di pesantren tersebut benar begitu jadi ini data awal sebagai observasi awal ibu grand turnnya ini saya rasa tolong di apa lagi di tata benar-benar ya berdasarkan kepada judul yang akan ibu kaji ini kalau observasi awal ini saya lihat masih gaduh-gaduh gaduh-gaduh sarapan pagi sih enak ya sedap gitu kan tapi gaduh-gaduh kalau ditulisan ini nggak bisa disantap kita jadi liar baca oke nanti tolong di sama juga di rumusan masalahnya tolong ibu kembali tata karena bukan aspirasi itu yang menjadi sentral di dalam pengetikian ini tapi adalah responsibilitas dari nyai pondok santren maka rumusan masalah pun juga di ibu tata ulang contoh nih di rumusan masalah yang ditanya malah aspirasi duluan jadi wajar kalau ibu berfikirnya bahwa aspirasi perempuan profesional itu yang menjadi sentralnya padahal kalau lihat di judul kan tidak ingat ini kualitatif kualitatif siap oke iya terus itu saya rasa yang untuk di di satu teori saya belum mendapat teori ibu teori yang menjelaskan tentang responsibilitas itu responsibilitas seorang nyanyi ya kalau ternyata ibu ini saya melihat ada seperti yang ibu ambil dari mohon maaf ya ngambil dari google terus ibu paste disini itu kelihatan bu di halamannya itu itu saya belum mendapatkan ini sebagai konseptualnya yang akan ibu jadikan sandaran bahwa responsibilitas nyai pesantren untuk dipelitian ini itu apa yang dimaksud itu belum tampak begitu pun juga dengan aspirasi perempuan profesional aspirasi perempuan profesional di pondok pesantren itu seperti apa itu harus ada bu di latar belakang masalah sebagai tolak ukur memang jelas ibu akan melihat itu secara teoritis seperti apa sebenarnya responsibilitas nyai di pesantren ini menurut konsepsi A B terus di lapangan itu seperti apa nah perbedaan antara dua ini itulah yang menjadi permasalahan begitu pun juga dengan aspirasi perempuan profesional secara teoritis seperti apa di lapangan saat ibu melakukan grand tour apa yang terjadi jika ada yang ketidaksesuaian antara teori dan praktek di lapangan itulah yang menjadi permasalahan ibu saat ibu melakukan grand tour temuan-temuan itulah yang dijadikan dasar untuk grand tour ibu karena ibu memang di pondok pesantren saya rasa ini sangat mudah ibu mengungkapkannya kejuali kalau saya mungkin kalau saya meneliti perempuan di pondok pesantren tentu saya harus menggandeng orang yang paham yang berjaga kalau ibu jiwanya gitu jadi ibu untuk mengungkapkan permasalahan permasalahan temuan-temuan apa itu sangat mudah saya rasa itu saja sebagai salam pembuka dari saya terima kasih banyak atas bimbingannya saya menyatakan ibu albarokah ini semangatnya luar biasa pak prof kalau menulis itu masih belum terakhir itu wajar saja ya tetapi kita saya rasa kita semualah sebagai penguji ya tetap juga harus memberikan catatan dan masukan tapi bukan berarti kita tidak menyembakati itu kan tidak setuju tapi kita wajib memberikan arah itu saya rasa itu semangat ibu albarokah selamat ya terima kasih terima kasih assalamualaikum waalaikumsalam ya terima kasih penguji ibu prof frisita selanjutnya ibu albarokah saya hadapkan dengan penguji kedua bapak dokter haji kemas imron rosadi dia juga punya nyanyi ini ya silahkan baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam yang sama kita hormati bapak tuasidak dokter haji ahmad syukri ssmag bersama kita hormati ibu dokter ulangi ibu sekretaris ibu dokter hajar robiatullah adawiyah mhi yang selamat kita hormati dan amat terpelajar promotor bapak profesor dokter haji muktar relatif mpd dan koper promotor ibu dokter noraida btb mag dan yang saya hormati dan amat terpelajar bapak ibu profesor dokter riznita mpd dan kalau pak ishak kemarin dan saya sendiri katanya pengelola ujian ibu dokter noraida airani dan ibu ditasa nisa nisa dan yang berbahagia ibu al barokah nah ini dokter kemudahan berkah selalu ya ibu ya saya ucapkan selamat untuk ibu sudah masuk kalau kita pinjam istilahnya pak buktar itu sudah masuk etape pertama ya kan ada empat etape yang nanti ibu lalui ini baru etape pertama intinya saya ucapkan selamat ibu sudah masuk pada start etape pertama ini baik baik ibu ibu albarokah ibu sebenarnya mau neliti nyai ini harusnya ini ada tulisan ibu nyai atau nyai saja kalau nyai ini konotasinya apa gitu banyak ini permanaan yang diulang prop amater pelajar prop sukri nyai saya juga diulang yang punya nyai kalau nyai saya itu dalam bahasa kami kalau nyai itu nenek nah itu saya dulu kecil itu punya nyai kalau yang perempuannya nyai laki-laki laki-lakinya itu yai jadi kakek saya laki-laki itu saya manggilnya yai nenek yang perempuan itu saya manggilnya nyai nah itu jadi saya punya yai saya punya nyai kalau kami dulu kecil-kecil gitu jadi nah kalau disini responsibilitas nyai kalau saya itu responsibilitas nenek-nenek nenek saya gitu nah makanya betul tadi perlu dipertegas ya makna dari bahasa kata nyai ini kalau dalam bahasa sundera kan ada lagi aduh nyai kan ada nyai-nyai juga jadi ibu al-barokah maunya nyai yang mana maka itu dibunyikan disitu jadi biasanya nyai itu ada tambah kata di depannya itu ibu responsibilitas ibu nyai pada pondok pesantren jadi nyai pesantren itu jaman belanda ada juga yang ibu ren belanda itu nari-nari di depan belanda nyai juga nah jadi konotasi nyai ini harus dipertegas ya ibu ibu al-barokah jadi kalau misalnya kita ngarahnya ke pondok pesantren itu yang lebih dikenal ibu nyai ibu nyai itu adalah istrinya yai istrinya pak yai namanya ibunya ibu nyai anaknya pak yai anaknya ibu nyai namanya Gus kan gitu iya kan nah itu bu baru-barokah nanti ini jadi jadi betul sekali pemaknaan itu jadi adalah itu ya ibu nyai lah ya digunakan dalam istilah itu ibunya jadi dalam pondok pesantren itu ibu nyai itu adalah istri darinya pak yainya oke selanjut selanjutnya memang ya pada green tour itu ibu albarokah saya tidak melihat apa yang yang menjadi dasar problem atau gap yang selama ini ibu nyai itu memang mensupport mensupport yainya dalam memanage pondok pesantren sehingga pondok pesantren itu bisa bisa berjalan dengan baik cuman fenomenanya dalam green tour ini ibu albarokah tidak melihat dari tiga pondok pesantren itu apakah peran ini mungkin responsibility ini mungkin lebih ngaranya ibu ini keperan kali ya atau kontribusi ya kayaknya lebih kekontribusi ibu nyai ini dalam mensupport yainya sebenarnya tapi ada beberapa pondok yang tadi ibu survei itu itu ada beberapa pondok memang yang lebih menonjol itu ibu nyainya seperti di Jambi sini yang di pondok meja itu adalah ibu nyainya itu pondok pesantren nurul iman setahu saya ibu nyainya yang lebih menonjol ketimbang Pak iainya Pak iainya barusan almarhum ya saya juga dulu awal-awalnya melihat pondok pesantren nurul iman itu apakah ada korelasi dengan nurul iman di seberang rupanya tidak rupanya dia nurul iman sendiri ya sama juga kalau disini di al azhar itu apakah ada hubungan dengan al azhar di mesir rupanya tidak dia cuman al azhar disini berhubungan dengan al azhar di bungo ya kan nah itu dia nah jadi ibu perlu ibu al barokah itu di grand tournya itu di kemukakan problemnya apa sih fenomena yang mau dilihat itu apanya maksudnya begini karena selama ini orang tahunya pondok-pondok itu pasti Pak Iyai ya kan ibu nyainya mensupport tapi ini ini bukan terbalik bukan ada sebagian pondok yang memang ibu nyainya lebih ke depan ketimbang Iyai nah itu di grand tour tidak diungkapkan itu gapnya itu disitu problemnya teorinya selama ini pondok itu yang ngasuhnya itu Iyai disupport atau didukung oleh ibu nyai sekarang ini ada hal lain disini yang mau masuknya itu masuknya ibu baroka dalam ingin melihat fenomena ini ada pengecualian beberapa pondok itu kok beda gitu loh nah terus itu satu kedua apakah pondok yang dipimpin oleh ibu nyai ini lebih mendominasi apanya gitu loh ketimbang pondok-pondok yang nyai yang mimpin tuh yang ketiga managerialnya ini kalau ini bicara responsibilitas sebenarnya itu tadi saya lihat ibu itu mau lihat apa sih apa namanya ibu nyai ini ini kan jelas mengembangkan aspirasi perempuan profesional nah apakah aspirasi itu sebenarnya kalau aspirasi itu ya memang fungsi sebagai ibu nyai tapi yang dominasi pondok itu yai bagaimana yai bisa menampung aspirasi ibu nyai dalam men-support pondok ya kan harusnya itu gitu kalau ini malah malah jadi agak gimana ya bahasanya agak tumpang tidih gitu loh ibu nyainya yang memimpin ya kan terus dia mengembangkan aspirasi perempuan profesional oke sebenarnya sebenarnya masuk lah teori pernah emansipasi wanita ya kan dalam memberikan aspirasi perempuan sesuatu profesional sebenarnya masuk lah masuk dia sudah mimpin dia bisa mengembangkan aspirasi ide-ide dia apa yang mau dia terapkan dia bisa mengelola dengan full pondok pesantrennya sehingga ibu menganggap itu bagian dari adanya peluang ya adanya kesempatan sehingga perempuan mendapatkan posisi pada pondok pesantren yang selama ini itu didominasi oleh yai tapi ada perempuan oke oke saya pikir itu bagus ya cuman cuman nanti memang kita harus dudukkan itu makna tadi responsibility itu yang kedua itu perempuan profesional itu indikatornya apa ya kan terus indikator nyai itu apa dan bagaimana kontribusi nyai dalam apa namanya dalam pondok tiga pondok yang ibu teliti nah itu boleh ibu sekarang ngomong silahkan oke terima kasih mohon izin ya silahkan atas arahannya dari bapak kebetulan yang kami teliti memang betul-betul pondok pesantren yang bunyainya yang pimpinannya adalah bunyai yang pimpinannya adalah ibu 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 bukan ibu 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 jadi awalnya memang kami saat meneliti apa namanya awal awal itu tidak 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 fokus kepada pondok pesantren yang dipimpin oleh seorang perempuan atau ibu 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 langsung di dalam bimbingan alhamdulillah kami mendapatkan banyak bimbingan dari promotor untuk mencari pondok pesantren yang memang betul-betul diasuh oleh seorang perempuan oleh seorang ibu nyai jadi memang fokus disini memang langsung kami mencari pondok pesantren yang dipimpin langsung oleh perempuan yakni oleh ibu nyai salah satu yang tadi disebutkan oleh bapak dokter kemas yakni pondok pesantren nurul iman itu juga kami sudah kesana sudah melakukan observasi memang ibu nyainya yang berperan dari awal dan kemudian juga yang segala sesuatu yang berkaitan dengan pondok memang ibu nyainya walaupun pak iainya ada yang dianggap pemimpin adalah memang ibu nyainya kemudian di pondok pesantren umul masakin itu juga langsung dipimpin oleh ibu dokter Randa Tiaman ibu nyai diresponsibility jadi responsibilitas atau bentuk tanggung jawab moral dari beliau ibunya dokter Randa Tiaman tentang apa namanya perempuan-perempuan yang saat itu tidak bersekolah yang saat itu tidak sekolah kemudian yang tadinya beliau karena biaya karena kurang dukungan kemudian beliau yang saat itu masih mengajar di pondok pesantren yang ada di Batang Hari juga berinisiatif untuk membangun pondok pesantren umul masakin yang pembiayaannya dibantu dari pondok pesantren itu sendiri jadi terus yang ketiga juga pondok pesantren yang langsung dipimpin oleh perempuan juga oleh ibu nyai pondok pesantren Darussalam Tebo tetapi dari awal pendirian berbeda dengan dua pondok pesantren sebelumnya kalau di pondok pesantren Tebo ini dari awal pendirian memang ada pak yai dan ibu nyai saling berkolaborasi tetapi setelah dua tahun yang lalu dua tahun yang lalu pondok pesantren ini ditinggal oleh pak yainya nah setelah ditinggal oleh pak yainya ternyata ibu nyai ini perempuan pemimpin pesantren ini bisa melanjutkan tongkat estafet yang sudah dirintis oleh pak yainya jadi memang langsung bapak langsung apa pesantren fokusnya langsung pesantren yang dipimpin langsung oleh ibu nyainya makanya di gerintun awal tadi kan ada ada persepsi bunyai yang berbeda persepsi bunyai yang berbeda karena memang di pondok pesantren Darussalam ini khususnya awalnya tidak tidak apa yang namanya tidak dipimpin langsung oleh ibu nyainya maka dari dari lingkungan itu sendiri lingkungan pesantren juga dari apa namanya luar pesantren penerimaan pemimpinan dari ibu nyai itu sendiri itu juga masih saat itu masih pro kontra artinya memang aspirasi perempuan profesional itu masih sangat apa ya masih sangat harus diperjuangkan harus sangat diperjuangkan contoh nyata dalam hal ini adalah ibu nyainya sendiri sebagai pemimpin pesantren yang langsung memang beliau pimpinannya juga kemudian kiprahnya perannya di para santri kemudian di masyarakat begitu Prof begitu pohon izin ya oke Pak Haji Kemas sudah terima kasih ibu al-barokah ya luar biasa ya itu yang maksudnya harus ibu gali sehingga fenomenanya beda ada beberapa pondok yang tadi saya lihat ada satu pondok yang ditinggal yai sama juga di pondok 05 juga ditinggal di yainya nah artinya ini lebih dominan lagi ibu nyainya nah cuma yang kita masuk profesional problem problem yang ibu sampaikan itu tadi itu harusnya muncul di Grand Tour ya nah dari nah itu itu gak masuk dia muncul di Grand Tour sehingga dari alurnya itu kelihatan dari Grand Tour terus tadi Grand Tour kan dilihat juga Grand Teorinya nah Grand Teori yang ibu angkat tadi pertama ya terkait dengan ibu nyai ada gak ya teori tentang yang diliti-liti banyak orang yang diliti pondok tapi kan lebih cenderung kan kepemimpinan kiai yang dilihat nah itu nah tapi sekarang kan lain ini ini menarik jadi artinya gimana juga selama ini ibu lihat juga seperti apa leadernya ibunya ini yang dianggap perempuan profesional itu apa indikatornya tadi saya tanyakan nantinya ngerujuk ke teori itu perempuan profesional itu ngerujuk ke teori-teori itu terus berikutnya nih yang saya pikir sudah cukup ya untuk memperlir si proposal ini ya satu proposal ini tambahkan itu tadi teori-teori profesional perempuan perempuan profesional terus nyai yang profesional itu ya nyai yang profesional itu selama ini dia berfungsi men-support tapi sekarang-sekarang dia yang memegang yang menghandle top manager di pondok berarti dia ada jadi ibu melihat bagaimana leadership kepemimpinan perempuan nah teori itu nggak ada leadership perempuan nanti ibu bisa jadi novelty ibu dalam konteks ibu nyai apakah ibu nyai juga menggunakan teori-teori kepemimpinan perempuan itu seperti apa nah itu ya baru nanti grand questionnya grand questionnya saya pikir itu nanti ambil jalan juga bisa bisa mengacu kepada apa fenomena di lapangan bisa menyesuai juga yang penting hari ini grand questionnya itu udah kelihatan lah dari tema yang ibu angkat mungkin itu itu saja ibu al-barokah selamat ini teman-teman lokalnya sudah pada riset ibu baru saya improve waduh tapi saya pikir ini bisa lebih kencang nanti larinya ya ibu al-barokah terima kasih selamat saya kembalikan kepada bapak putra sidang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang penting orang datang kita sampai amin bro selanjutnya ibu al-barokah saya hadapkan langsung dengan promotornya sendiri ya untuk itu siapa yang duluan ini bapak promotornya dulu ya kita persilahkan bapak prof doktor haji latif kita mpd kita persilahkan terima kasih pak ketua ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita berbahagia ya karena banyak kaum perempuan yang hadir di larang grup ini low battery please charge oh sebentar low battery ntar pak ketua saya cuman ya pak promoktar tokoh emansipator juga itu ya cuma dia lagi-lagi ya ya sama dengan pak imron baik menarik ya bercerita nyai hari ini semoga semua bapak-bapak terinspirasi oleh nyai yang sehormati pak jalan sidang pak profesor amat sukri SS yang amat terpelajar dan penguji ada-ada ibu yang amat terpelajar ibu perempuan kita ibu resnita yang sekaligus juga direktur pasca serjana dan ada juga yang tadi pemilik nyai pak profesor mas imron rosadi ini pemilik nyai ya yang sebentar lagi juga bakal profesor ya amin amin insya Allah dan kompromoter kita yaitu ibu dokter pitri habi kalau ini nyai benaran bantan KPU kita sudah teruji sudah jatuh bangun tidak diragukan eksistensinya kemudian tulis kita dan host semua yang terlibat dalam kegiatan pagi ini ibu albarokah ya siap prof ya mudah-mudahan betul-betul barokah hari ini jadi beliau ini termasuk diajaran pimpinan di tembok yang cukup besar ya sebentar saya lagi menguji disertasi dokter nanti santrinya banyak sekali prof ya betul-betul saya pernah ke sana dulu sebagai tim ahli gubernur ya meninjau beberapa pendidikan di sana jadi santri beliau ribuan jadi memang yang yang berkosa itu mertuanya tapi beliau ini calon pimpinan ke depan disitu kemudian buka kampus nanti makanya dia terinspirasi melihat kalau bagaimana prof jadi ke depan nah itu dia membayangkan dia nanti satu saat jadi pimpinan jadi kira-kira obsesi besarnya saya mendukung penelitian tau karena ada mimpi besar yang sudah terbingkai dalam pikiran beliau untuk menjadi tokoh pendidikan di Jambi maka itu saya sangat mendukung sangat responsif atas pelitian yang beliau lakukan ibu coba lihat kembali teori yang ibu gunakan kita kan tetap bersandar ke sana walaupun kualitatif itu sebenarnya tidak 100% kita bersandar pada teori tapi sebagai penelitian akademis kita harus punya sandaran supaya perjalanan kita tidak tersesat di rimba belantara keilmuan itu orang kesapat kalau tidak ada teori kita tersesat nanti kesasar dalam riba belantara keilmuan oleh karena itu mengapa wajib ada teori itu yang harus menggaiden kita ibu 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 kan menggunakan teori siapa itu longman ya teori karen sama longman ibu 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 karen karen dan longman teori karen teori longman ibu siapa suara ibu malu halo 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 prof suaranya gak keluar bu baroka termiut ya ada terdengar ada prof coba tolong host cek suara bu baroka gak keluar ya cuma bu baroka siap siap kedengeran siap prof oke ibu gunakan teori siapa teorinya karen sama longman prof ya longman dan kawan ibu lihat di gambar itu tema kedua ibu apa tema keduanya adalah profesional aspirasi aspirasi profesional aspirasi profesional kalau digambar ini yang diambil profesional aspirasi nah haruskan itu yang ibu ambil jadi aspirasi profesional nanti perempuannya gitu kalau aspirasi perempuan itu kesannya nanti itu penggunaan hak pilih di dalam pemilu itu makanan bu fitrihabi itu tapi ibu kan gak begitu yang cara berpikirnya gitu ibu ngambil tetap dalam konteks tema yang tertuang dari teori itu itu aspirasi profesional siapa itu perempuan aspirasinya dimana di lembaga pendidikan nah maka itu dari judul itu memang ada yang kemarin mungkin tidak pas ya ibu bangun coba kita lihat dari judul dari judul itu nanti akan kelihatan ibu mau kemana gitu ya coba ke alaman judul bukan di screen supaya mindsetnya benar dulu dari judul dari teori yang ibu punya coba buka di layar awal tadi jadi dari awal itu personalnya harus terbangun dulu Bu Alvaroka disini kan responsibilitas nyai pesantren kan bingung kan bapak penguji kan ini responsibilitas nyai pesantren gimana apa maksudnya itu dari judul udah membingungkan tambah lagi yang kedua temanya aspirasi perempuan nah seharusnya kan ini dari teori yang ibu punya setelah saya lihat itu lebih pasti adalah responsibilitas kepemimpinan itu sebenarnya jadi responsibilitas kepemimpinan ibu nyai ya ibu nyai santren gak usah dulu supaya gak berlapis dengan belakang siap jadi responsibilitas kepemimpinan ibu nyai dalam mengembangkan aspirasi profesional jadi bukan perempuan disana aspirasi profesional pendidikan di Pondok Santeren Holap Provinsi Jambi jadi perempuan gak muncul lagi disitu siap siap ibunya itu sudah menunjukkan perempuan kalau ada yang menyangkal nyai itu bukan perempuan itu perlu dipertanyakan maka tadi dengan ditambah taukit dari Pak Kiai Mas Imron tambah ibu itu lebih mentaukitkan lagi dia perempuan jadi responsibilitas kepemimpinan ibu nyai dalam mengembangkan aspirasi profesional disana gak ada perempuan aspirasi profesional pendidikan di Pondok Santeren Holap Provinsi Jambi judul aja udah punya persona itu belum lagi orang melihat persona orangnya judul aja sudah mengandung persona baru kelihatan disitu tema pertama ibu adalah responsibilitas kepemimpinan ibunya itu jadi responsibilitas itu pahami kalau dalam manajemen itu bukan saja tanggung jawab kalau tanggung jawab biasa itu akuntabilitas tapi responsibilitas itu perpaduan antara tanggung jawab dengan respon dia yang tinggi terhadap lingkungan terhadap pendidikan terhadap stakeholder pihak pengguna di dalam dia mengembangkan pesantren itu sehingga dengan respon itu dia jadikan itu aspirasi di dalam dia mengembangkan Pondok Santeren itu itu maksudnya jadi respon dia itu ada tanggung jawab yang besar sekaligus ada respon sensitivitas yang tinggi mendengar suara mendengar keinginan-keinginan dari stakeholder pihak pengguna maksudnya orang tua wali dan sebagainya sehingga orang tertarik mau menyekolahkan anaknya di pesantren itu jadi ada responsif yang tinggi di situ jadi tanggung jawab dan respon dia terhadap apapun geliat apapun keinginan yang muncul dari masyarakat nah gitu ya dari judul itu harus jelas dulu frame-nya dari situ baru nanti kelihatan ibu mau bawa kemana penelitian ini nah barulah nanti penelitian ibu itu mengisi seperti apa responsibilitas ibu nyai itu sebagai pemimpin kan ibu nyai ini kan ada yang ditinggal suami gitu kan ada juga yang betul-betul dia diberikan kewenangan oleh suaminya untuk memimpin santren begitu kan begitu bu gitu kan maksudnya gitu jadi ibu nyai ini jadi pemimpin betul-betul dia yang menjadi pilar pemimpin santren itu jadi iainya di belakang nah maka itu kita mau melihat di sini kepemimpinannya gitu kepemimpinan perempuan jadi perempuan gak mesti muncul gak mesti muncul ke permukaan ibunya itu sudah mewakili konsep seorang perempuan nah itulah teori yang ibu isi responsibilitas jadi ketika ditanya manajemennya mana jadi responsibilitas kepemimpinan itu sudah manajemen kemudian aspirasi profesional pendidikan itu manajemen tapi kalau model tadi gaya ibu setting judulnya kesannya itu aspirasi politik perempuan di dalam menggunakan hak pilihnya pada pilpres pilkada pilek ke sana perginya itu makanan ibu Fitri Habi dengan mas Imron itu beliau yang bergelimang di situ beliau pakarnya itu maka tadi ibu membawa kesana tergiring kesana kesannya keluar dari makom pendidikan keluar dari wilayah pendidikan keluar dari lokus pendidikan nah kalau dengan judul yang tadi barusan saya setting itu ibu sudah kembali ke on direct track sudah kembali ke jalan yang benar tutup dulu screennya tutup supaya wajah ibu nampak dan wajah saya juga kelihatan nah gitu ya bisa dipanggil nah itu tadi dibuka oleh Pak Sukri tadi karena memang ibu menampilkan judul sudah membingung ke beliau ya gara-gara ibu nyai itu siap ibu nyai ini mau dibawa kemana gitu kan langsung Pak Imron tadi bingung dia jadi kita jangan bikin orang bingung jadi dengan menata judul kembali ibu sudah mendudukkan siapanya itu dia adalah pemimpin di penop santre gitu ya jadi responsibilitas dia bukan tanggung jawab biasa itu tapi betul-betul ada di dalam responsibilitas ada responsif ketanggapan beliau kayak Bu Dirwa gitu ya yang tanggap sekarang itu kan jadi kalau ada curhat keluh kesah maizwa langsung tangkap dan langsung eksekusi ya begitu tanggap itu begitu maksudnya itu ada di dalam responsibilitas kalau hanya tanggung jawab biasa itu akuntabilitas jadi beda antara akuntabilitas dengan responsibilitas jadi respons itu lebih dalam tarikannya kemudian sentuhannya lebih dalam ketimbang akuntabilitas gitu ya Bu Albaroka udah nampak kelihatan ya nah itu yang diisi ya sudah jelas judulnya kemudian itulah masalah yang ditampilkan saya melihat Ibu belum bikin sintesis dan indikator ya sudah bro belum duduk kayaknya di belakang ya coba nanti ya kemarin kan saya membangunkan Ibu dulu yang penting kan sudah tidur terlalu lama selalu lama sudah sadar nah itu yang penting bangun dulu lah kalau gaya budir itu kan mereka yang tertidur panjang itu ya penting kita bangunkan dulu melek dulu aku udah nanti dia baru cuci muka baru berkemas-kemas gitu kan nah Ibu kan gitu tidurnya agak panjang kita kagetkan bangun kita gunakan selera Bu Direktur sekarang ya membangunkan orang-orang yang sedang tertidur terlelap Pak Direktur dan Pak Imron kan itu sekarang gayanya kan siapa yang tidur-tidur ini bangun dulu pokoknya nanti sambil bangun baru mandi gitu kan jangan mandi dulu mandi dulu panjang lagi nanti kan kok bangun cuci muka maju gitu kan jadi bikin segera nantinya bab satu itu harus ada gap riset gap riset itu apa yang senja apa yang berbeda antara teori dengan fakta empirik di lapangan nah itu Ibu kan sudah dapatkan gambaran seperti apa pemimpin-pemimpin wanita atau nyai-nyai itu di lembaga pesantren Ibu kan ada penelitian di Nurul Iman kan siap di Nurul Iman umul masakin waktu mini riset mata kuliah kita ya ya nah itu kan maksudnya 20 ribu ya ya banyak prof kemudian Ibu punya itu um yuwah itu teman saya dan beliau seorang janda ya tinggal meninggal oleh suaminya yang seorang habib kia itu besar Ibu itu disunting oleh Pak Kia itu umur 16 tahun itu Ibu tahu gadis jelita perawan dari Singapura jadi dikawini oleh Pak Kia itu istri kedua malah dia yang jadi pimpinan pesantren nah istri pertamanya malah enggak nah hebat kan di Jakarta juga ada yang seperti itu ada ya Prof ya makanya tertarik saya melihat kalau pesantren cobalah riset ke sana Singapura juga ibu artinya kan cukup maju gitu ya sudah ada contoh malah ibunya ini jadi pimpinan salah Bapak-Bapak ya pendok pesantren intrapreneurship nah itu dia intrapreneurship terkenal itu sekarang dia jadi pembicara di mana-mana sekarang jadi kalau membangun pesantren mandiri intrapreneurship berbasisnya harus ke sana maka itu saya berpikiran kalau Win pun masih punya intrapreneurship yang menjadi sandaran PC Islamic intrapreneurship harus belajar ke sana juga Prof bagaimana Umi Wahidah itu men-setting seorang ibunya pimpinan pesantren ini yang luar biasa jadi konsep intrapreneurship dia itu uang tidak keluar gitu jadi produksi konsumen dan putar uang tidak keluar ke mana-mana semua berada keluar itu sudah menjadi hilir jadi uang lagi jadi misalnya dia ngolah padi jadi beras beras itu dijual lagi keluar uang lagi tapi masuk tetap ke dalam jadi dia tidak beli beras keluar itu lah pesantren yang hebat dia tidak beli tepung keluar tapi malah dia jual tepung keluar itulah putaran intrapreneurship itu seperti itu saya sangat inspiratif dengan teman saya itu Umi Wahidah mungkin Ibu Baraka mungkin juga ke sana ya cara berpikirnya mau melihat setidak juga memberikan sebuah ya katakanlah novelty nanti untuk membingkai pesantren-pesantren yang ada di profesi Jambi dipimpin oleh ibu-ibunya ini jadi pesantren yang profesional jadi begitu ya cara berpikirnya lengkapi bab satu gap riset rumusan masalahnya ditata lagi bab dua teori dibangun teorinya sesuai kebutuhan tema pertama adalah responsibilitas tema kedua aspirasi profesional bukan aspirasi perempuan aspirasi profesional kan profesional aspiration aspiration jangan ada bias gender makanya jadi dia dia ini responnya apakah hanya kepada ibu-ibu yang wanita saja nanti atau pada kelompok tertentu sehingga dia bias gender atau jadi ketika dia jadi pimpinan perempuan yang jadi pimpinan sana perempuan semua nyai ini kan bahaya juga nah ini menarik sisi-sisi ini dilihat sebagai temuan ibu untuk melakukan discovery di lapangan cuma nanti di dalam itu jadi bikin sintesisnya dan indikator lalu penelitian relevan cari yang betul-betul relevan dengan kebutuhan penelitian ibu di akhir bab dua nah kemudian bab tiga hal-hal yang berkenaan tadi dengan siapa yang menjadi subjek penelitian kita harus diperjelas nyainya gitu ya kemudian wakil-wakilnya kurangkali ibu-ibunya juga dan santri termasuk wali-wali santri yang nanti perwakilan dari lembaga pesantren itu kan ada disana diwan ini juga kan ada apa istilah kalau pesantren itu komite pesantren ada ya kalau sekolah kan komite sekolah ada komitenya kan yang diwakili oleh orang tua dan wali itu ya ada ya termasuk nanti yang berikan sumber inspirasi jadi semua mereka memberikan persepsi nanti dalam penelitian ibu kepada nyai itu ibu nyai gitu yang perempuan yang pemimpin itu itu yang paling penting itu didudukan ya kemudian di bab tiga juga di analisis data saya tidak menemukan ibu melakukan triangulasi teori coba lihat ibu pegang buku siapa itu metode pelitiannya ada punya kresel juga trof sama miles dan huberman ada nanti namanya triangulasi teori itu ibu belum bingkai itu ya kalau buku mel huberman nya udah baru itu 2011 coba cari lagi yang 2016 supaya buku-bukunya 10 tahun terakhir posisinya udah benar kondensasi kalau yang lama itu kan reduksi yang sekarang kondensasi itu udah baru tapi ambil yang edisi yang terbaru 2016 karena buku itu setiap terakhir dia punya tambahan-tambahan kebarunya sehingga dia melengkapi gitu nah kemudian instrumen instrumen juga gak kena itu belum duduk ya kita dudukkan kembali bagaimana instrumen penelitian kualitatif yang paling penting nah satu hal yang paling perlu diingat ibu dalam penelitian kualitatif itu walaupun kita meneliti santren yang sama pimpinannya ibu nyai tapi nanti dia akan kita temukan karakter-karakter yang relatif ada yang sama dan ada yang berbeda itu kualitatif gitu bukan membandingkan tapi kita menampilkan karakter-karakter khusus mereka masing-masing mungkin karakter ibu nyai yang memimpin di tebo akan beda dengan yang di batang hari perbedaan itu misalnya ketemu oh yang di tebo itu masih punya suami sedangkan yang di batang hari misalnya single parent sehingga karakternya berbeda itu boleh jadi muncul dalam temuan penelitian jadi walaupun jadi walaupun nanti ibu meneliti tiga titik yang berbeda belum tentu hasilnya sama nah gitu jadi karakter-karakter masing-masing tampilkan dan ibu harus bisa membuktikan bahwa oh perbedaan itu muncul di tebo karena apa di batang hari karena apa itulah karakter beda dengan kualitatif kalau kualitatif dia harus homogen karena nanti ada persyaratan analisis itu namanya uji homogenitas nah beda ya nah kalau kualitatif kita tidak melihat homogenitasnya tapi karena ini tagian skup provinsi maka tiga pesantren yang nanti ibu teliti akan muncul karakter-karakter sendiri dari pesantren yang dipimpin oleh ibu-ibu nyai itu mungkin ibu yang dipimpin yang punya suami beda dengan yang betul-betul single parent yang ibu nyainya sendirian mungkin begitu kayak yang di parung gitu ya nah ibu nyawa juga dia kan sudah meninggal suaminya nah itu bu ya beberapa tekanan-tekanan yang harus ibu perbaiki dan jangan lupa nanti untuk ada semacam karakternya kayak selamanya masuki masukan ya ayat hadis ada di bab satu dan ada di bab dua bab tiga gak usah itu yang paling penting saya kira itu saja Pak Ketua melengkapi apa yang sudah dianggapi oleh tim penguji dari yang betul pelajar ibu proper senita yang sudah menggugah dari tidur panjangnya ibu baroka dan bu ya ya kalau Pak Kemas ini bu ya belum boleh jadi kiai kalau kiai itu sudah harus punya lampiran dua atau tiga tapi kalau bu ya baru mampu satu tidak berani nambah itu bu ya ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Pak Imran kiai insyaAllah ya demikian dari promotor Prof Murtar ya nanti selanjutnya akan di pertajam lagi ya khusus berkaitan dengan kewanitaan kita persilahkan Ibu Dr. Fitri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 Ini luar biasa sidang kali ini saya dikelilingi para senior ya ini jujur ini saya malah mendapat ilmu dalam pertemuan ini khususnya dari selain dari penguji dari promotor ya Prof Dr. Haji Mutar MPD baik yang saya hormati Ketua Sidang Prof Dr. Haji Ahmad Sukri SSMAG Sekretaris Bu Dr. Haji Rabetul Adawiyah MHI promotor pertama Prof Dr. Haji Mutar MPD saya promotor saya sendiri Bu Dr. Nur Eda Fitri Habi penguji Prof Dr. Yusnita MPD sekaligus Direktur Pasca Sarjana penguji kedua Dr. Haji Kemas Imran Nursadi MPD yang saya banggakan tentunya Bu Albarokah selamat ya Bu luar biasa Bu Albarokah berapa kali Bu Albarokah bertemu dengan saya meet up ini saya cukup memahami secara psikologis Bu Albarokah ya bahwa apa saya melihat disini adrenalin Bu Albarokah sebagai bunyai ya terpacu ya seperti itu ya sehingga ingin menulis ya tadi bagaimana responsibilitas saya sepakat dengan promoter bahwa disini bukan menghadirkan hanya responsibilitas saja tapi kepemimpinan Bu Nyainya ya kan seperti itu betul juga yang disampaikan oleh penguji Pak kandidat profesor ya Pak Kemas Imran Nursadi bahwa memang kita tambahkan ibunya Bu Nyainya karena Nyai kalau berbicara diksi kalimat dari banyak ya julukannya itu dalam bahasa-bahasa banyak sekali artinya makanya perlu apa perlu dijelaskan bahwa disini adalah Ibu Nyai ya jadi betul tadi saya sepakat responsibilitas kepemimpinan Bu Nyai ya kan seperti itu siap berbicara responsibilitas tentunya ini apa ya bukan hanya sebuah tanggung jawab ya Bu Al Barokah tapi adalah gambaran bagaimana gambaran kualitas pelayanan publik ya baik itu terhadap agama terhadap apa ya sosial semuanya ya itu tercakup di sana nah ini saya melihat kajian Ibu ini sangat menarik Alhamdulillah makasih saya juga apa ya menyupot sangat menyupot ya adrenalin saya sebagai perempuan tentunya terpacu juga ya terpicu bagaimana kepemimpinan apa kepemimpinan perempuan dalam lingkungan pondok pesantren itu ya ini kan menjadi sebuah fenomena karena kita ketahui dalam sepanjang sejarah Pak Pimpinan Sidang ini sangat jarang sekali bahwa apa perempuan itu berada di jajaran kepemimpinan pondok biasanya itu yang menjadi pimpinan apa pondok pesantren itu kan merupakan representasi laki-laki ya kan untuk mensejajarkan diri perempuan dengan laki-laki itu Bu Nyai harus menunjukkan kualitas lebih dari laki-laki nah ini PR-nya Bu ini yang harus kita teliti Bu ya kan ini menarik karena jujur sangat jarang sekali Bu Nyai itu memimpin pondok pesantren nah ini kan luar biasa ada tiga yang ditebok yang ditebok batang hari murah jambi yang mana nyainya ya ibu nyainya yang memimpin ya begitu ya Bu Al-Warokah ya jadi memang ini menarik untuk dikaji nah tentu Bu Nyai di sini karena kita tadi berbicara responsibilitas kepemimpinan Bu Nyai di sini harus dibekali nah membekali diri dalam pemahaman tentang agama bukan hanya dari sisi tekstual tapi juga dari sisi kontekstual ya kan fenomena yang terjadi jadi peran ganda Bu Nyai ini bukan hanya Bu Nyai memiliki peran ganda ya di sini ya Bu Al-Warokah bukan hanya dari sisi domestik tapi juga publik ya kan seperti itu nah maka ini yang harus ditampilkan nanti di dalam disertasi ibu nah tadi saya sepakat kalau tadi berbicara promotor berbicara gap riset ya kan kalau di dalam penelitian hukum itu ada yang disebut dengan dasen and dasolen ya kan sebuah kesenjangan jadi harapan dan kenyataan itu berbeda nah ini apa gap riset ini yang harus dimasukkan di dalam latar belakang ibu memang sedikit ada tapi kurang greget gitu ya bu ya nanti kita kita benahi kembali bu ya seperti itu itu pertama tadi harus dibekali dalam pemahaman ya kan yang luar biasa bukan hanya ibu saya bilang tadi tekstual tapi juga kontekstual fenomena yang terjadi di masyarakat seperti apa nah ini kan kita berbicara apa aspikulasi profesional kan gitu ya bagaimana menjadikan perempuan profesional tolok ukur tolok ukur ya kan indikator itu belum terlihat disini sama sekali bu nanti kita masukkan ya benahi bu ya disini saya juga sedikit bukan mempermasalahan tapi memang bertanya kemarin ya terkait rumusan masalah nanti kita benahi ya bu ya ya ini juga kan saya ditanyakan kemarin ya gak apa-apa kita benahi bersama nanti terkait rumusan masalahnya satu lagi ibu juga perlu membaca untuk mendabas sebuah wawasan jadi ibu juga perlu mengenal ada yang namanya Kupi bu kumpulan ulama perempuan Indonesia ya Kupi ya kemarin baru kongres ya kongres Kupi di Jepara ya di Jepara nah Kupi ini kan kumpulan para ulama yang mana para nyai ada disana para bunyai itu rata-rata disana semua banyak yang memimpin pondok pesantren itu menjadi bisa menjadi tolok ukur ibu juga bisa menjadi barometer ibu ya kan nah kenapa nah walaupun ibu meneliti tiga kabupaten ini dengan karakter dengan karakter yang berbeda tentunya ya karena dari sisi letak geografis saja berbeda ya Tebo Ngora Jambi Batanghari tentu berbeda oke itu ya bu selanjutnya terkait bab dua bu grand tournya bu nah grand tournya ini juga perlu kita apa dijelaskan kembali landasan teorinya itu seperti apa yang aspirasi perempuan profesional saya melihat kita perempuan profesional disini spesifikasinya seperti apa ini masih umum ya bu ibu al-barakah masih umum jadi kita harus ada jadi gini ibu ini saya melihat ini sudah baik ya sudah sudah bagus apa ya sudah menggugah adrenalin bagaimana ibu menulis nanti perempuan pemimpin perempuan di pondok pesan itu harus seperti apa tetapi dalam penelitian ini pengembangan aspirasi profesionalnya itu belum terlihat spesifikasi khusus saya melihat masih global masih umum bu nah ini nanti kita kita ini kan ya misalnya ini 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 eksempel bu apakah itu tebo mungkin berbeda dengan di Mora Jambi misalnya di tebo ibu lebih pengembangan aspirasi profesionalnya dalam hal misalnya berperan sebagai manajer yang bertugas apa ya proses pengembangan ekonomi misalnya misalnya dalam pengembangan pendidikan jadi harus betul-betul ada spesifikasi yang khusus seperti itu masalah terkait aspirasi pengembangan profesional ini nah itu yang harus dijelaskan kembali selanjutnya penelitian terdahulu saya melihat klasternya ibu belum jelaskan bagaimana harus di klaster bu untuk tingkatan jenis besaran pesan ren untuk mendukung hasil penelitian ibu seperti itu di bab 3 ibu ada ya di bab 3 ada oh iya oke oke siap bu ya oh iya penelitian terdahulu kita cari yang betul-betul mendekati yang betul-betul relevan seperti itu saya melihat ada yang tidak relevan sedikit disini karena ini kita kan berbicara responsibilitas kepemimpinan perempuan eh bu nyai ya nah tentu yang relevan ini saya melihat ada yang ke pilkada ya bu ya tapi sebenarnya disamu-samu kan bisa cuman kan masih ada yang mendekati relevan seperti itu saya pikir tadi metodologinya juga bu ini kan ibu berbicara etnografi tadi saya sepakat bahwa ada terregulasi teori ya yang belum ibu masukkan lebih spesifik nah itu ibu perlu juga baca buku-buku yang terkait metod yang yang baru-baru 10 tahun terakhir ini baik itu mungkin itu saja dari saya bu lebihnya nanti kita diskusi bersama tadi luar biasa masukan dari apa penguji dan promotor sama terpelajar itu luar biasa menjadi catatan kita bersama bu baik sendiri wabila tepulidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya sudah semua ya ibu barokah ya ya cuman nanti pondok pesantren itu ya apakah dia khusus memimpin perempuan saja atau disitu ada laki-laki ya terus yang dipimpinnya juga ada guru kan apa dia gurunya perempuan semua ya barangkali itu bagian-bagian yang bisa mengungkap ya mengungkap cara berpikir ibu itu siap-siap ibu nyai siap ya saya kira sudah banyak ya masukkan-masukkan ya biasanya di ujung ini kita mau mengkonkretkan apakah proposal ibu ini dapat diterima atau diulang lagi ya untuk itu kita mintakan rekomendasi dari tim penguji ya ya apa ini bisa dilanjutkan dengan catatan apa gitu ya kita persilakan pertama penguji utama dulu ya saya pikir ibu albarokan ini semangatnya semangat luar biasa ya dan penelitian yang dia teliti juga itu sangat bagus menarik ya bukan yang pada umumnya saya rasa sebagai penguji sangat apa kalau kita tidak bisa terima diterima dengan catatan perbaikan dan dilanjutkan ya terima kasih silahkan Pak Inbon setuju ya baik terima kasih Pak Ketua kita harus support ya jadi Ibu nyainya harus kita support karena peran wanita emansipasi dan seterusnya itu sudah menuntut bahwa perempuan itu juga harus punya tempat ya kita kasih ruang untuk perempuan juga bisa mengelola memanage sebuah lembaga yang besar seperti yang disampaikan Pak Mukhtar ya saya belum pernah ke Pak Mukhtar kan diundang kalau saya pingin main-main diundangnya ibu barokah ini terhadapan barokah juga seperti Pak Mukhtar gitu kan perlu juga main-main ke sana selamat ya ibu barokah ya semoga sukses ya dapat yang diinginkan dari kemajuan dari tiga pondok yang ibu teliti nanti ada keterbaruan yang ibu sumbangkan sehingga perempuan dapat ruang yang baik pada pengelolaan pondok usantren kita setuju Pak Ketua ya lanjut ya terima kasih Assalamualaikum ya makasih dari penguji ya jangan-jangan nanti laki-laki yang dikalahkan di pondok usantren itu oh laki-laki tetap menang ya karena ibu-ibu itu bisa menghidupkan dan mematikan kan ya demikian sidang ujian proposal disertasi dan untuk terakhir kita minta simpulan dari Sekretaris sidang baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik Bapak Ketua Tim Penguji beserta para anggota yang sangat terpelajar dan juga peserta sidang yang kita banggakan mohon izin untuk menyampaikan beberapa catatan dari para penguji yang pertama tadi dari Profesor Dr. Haji Ahmad Sukri MAG bahwa beliau menyoroti terkait fokus penelitian ya apakah yang menjadi fokus penelitiannya adalah responsibilitas atau aspirasi profesional profesional kemudian berikutnya juga dari Profesor Dr. Riznita beliau juga menyoroti tentang fokus yang menjadi fokusnya itu adalah respons yang pesantren bukan tentang aspirasi perempuan profesional ini agar sejalan dengan kompetensi prodi lalu yang kedua juga belum nampak masalah penelitian dan juga kalau ada saran dari beliau juga kalaupun misalnya difokuskan tentang aspirasi perempuan maka harus dicari pondok pesantren yang ibu nyai sudah menerapkan atau paham terkait tentang gender lalu berikutnya dari Bapak Dr. Haji Kemas Imrono Sadi beliau menyarankan penambahan ibu nyai pada judul penelitian lalu juga beliau menyampaikan belum ada gambaran terkait fenomena di tiga pondok pesantren yang menjadi lokasi penelitian dan juga masalah penelitian belum nampak di latar belakang dan juga ada saran tentang penambahan pembahasan tentang indikator perempuan profesional dan juga responsibilitas itu seperti apa berikutnya dari Bapak Profesor Dr. Muster Latif beliau menyarankan ada perubahan judul yang beliau sampaikan tadi responsibilitas kepemimpinan ibu nyai dalam mengembangkan aspirasi profesional pendidikan di pesantren holap Provinsi Jambi dan beliau juga menyorot belum ada indikator dan sintesis penelitian di latar belakang belum ada gap riset subjek penelitian yang juga harus diperjelas dan berikutnya yang terakhir dari Dr. Nur Aida Fitrihabi beliau menyoroti tentang istilah ibu nyai di judul penelitian lalu terkait green teori tentang perempuan profesional dan juga spesifikasi aspirasi perempuan itu seperti apa aspirasi perempuan profesional itu seperti apa juga tentang referensi yang harusnya 10 tahun terakhir agar datanya sudah demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh demikian tadi simpulan dari Sekretari Sidang dan saya tidak menambah lagi karena ini direkam dan juga ibu barokah juga menyimak ya jadi nanti itu segera ditindaklanjuti jangan sampai dingin ya segera dilanjuti cepat ujian berikutnya ya demikian proposal disertasi ibu albarokah dapat kita terima nah ibu berhak menyandang ngelar kandidat doktor ya pakai kandidat ya jangan ditulis doktor ya ya ada juga sudah ditulisnya doktor gitu kan kalau pakai kandidat boleh demikian kita tutup sidang ujian proposal disertasi ibu albarokah semoga barokah dengan ucakan Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam izin Pak Ketua untuk mengambil dokumentasi Pak Ketua sebentar Pak Ketua saya susun dulu baik 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 untuk para tim penguji mohon menghadap ke kamera dalam hitungan satu dua tiga baik sudah terima kasih Bapak Ibu tim penguji izin menutup link Wassalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 ya sama-sama selamat Alhamdulillah ya kasih banyak jangan sampai dingin yeh siap Prof siap Bu Fitri Prof Muhtar Sampai jumpa